Halo, my lovely dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurathih, aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Just take it easy, ini hanya prediksi, oke? Gunakan intuisi kalian, filter lagi, oke? And take what is the net, thank you. So, let's have a look, kita akan lihat apa sih pesannya, aku pakai oracle ini aja. Oke, so, I'm not ready. Oke, disini aku dapat lesson, oke? Aku lihat disini kamu belajar banyak hal biar, so, ya, kembali lagi pertemuan dengan seseorang, ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup. Dan, ya, aku lihat semakin bertambahnya usia, semakin kayak hari berganti hari, tahun berganti tahun, aku lihat kayak banyak pelajaran yang kamu ambil. Kamu kayak lebih matang, kamu kayak lebih dewasa, ya, setiap orang pasti berbeda-beda story-nya, cerita hidupnya. Tapi, aku yakin kok kamu yang nonton video ini benar-benar seseorang yang kuat, seseorang yang baik, seseorang yang, kalau aku bilang disini, warm-hearted, ya. Seseorang yang hangat pribadinya, seseorang yang baik, seseorang yang, apa ya, banyak hal yang aku bilang kamu mendapatkan pelajaran yang berharga dan disini kamu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan, aku yakin kok sekarang kamu udah benar-benar kayak lebih slow down, lebih enjoy life, lebih menikmati hidup, lebih take it easy apapun situasinya, ya. Mungkin juga, apa ya, mungkin sebagian dari kalian suka banget dengan pemahaman stoikisme, mungkin kamu bisa baca itu kayak ngebuat kamu kayak lebih kayak relax and take it easy, oke. Lebih tenang, abis itu. Oke, let's see lagi, mungkin apa pesannya. Oke, disini aku dapat very soon, so close, oke. Oh, segera, sangat dekat, so, aku bilang disini mungkin ada manifestasi-manifestasi bahagia yang akan terwujud, ya. Aku ngerasa kayak 2024 ini tahun-tahun exciting buat kalian. You will be so excited, dear. Kamu akan benar-benar kayak se-happy itu, sebahagia itu, ya. Akan ada kejutan dan manifestasi kamu semakin dekat, oke. Tetap lakukan law of attraction, law of assumption, apapun, biasanya itu akan terwujud, oke. Dan jangan lupa selalu tanamkan karma baik dan setting boundaries dan lebih kayak tegas dan lebih selektif aja dalam memilih mungkin dari circle pertemanan, dari circle pasangan yang kamu mau, strong vision tentang hubungan ke depan, kembali kepada kamu, karena kuncinya di kamu. Sekali lagi, aku harus bilang, cuma kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri, oke. So, let's see. Di sini aku dapat twin flame. So, mungkin kamu terhubung dengan hubungan yang twin flame atau kamu ngerasa ada koneksi yang kuat dengan seseorang. Tapi, nggak tahu nih kalau aku melihat kebanyakan kasus sekarang, orang-orang menjadikan konsep twin flame itu beda-beda, ya. Cuma, jangan kalau aku dari perspektif aku, bukan aku nggak percaya lagi dengan twin flame, oke. Pasti ada di luar sana, cuman dengan konsep itu yang kayak ngebuat kamu sakit, ngebuat kamu menunggu seseorang, ngebuat kamu stuck, ngebuat kamu apa ya, rela mungkin untuk disakiti, ngebuat kamu kehilangan dirimu. Kalau aku bilang, don't do this, oke. Kembali lagi, kamu harus menemukan diri kamu dan twin flame itu sendiri adalah diri kamu. Nah, setelah kamu menemukan diri kamu, entah twin flame, entah high level soulmate, entah soulmate, entah life partner, entah divine counterpart, masculine atau feminine, itu akan datang ke kamu. Tapi, kembali lagi, kamu harus belajar dari diri kamu sendiri, oke. Tapi, manifestasi bahagia kamu akan segera terwujud, dear. Atau mungkin manifestasi bertemu dengan pasangan hidup kamu akan datang, oke. Kemudian disini aku dapat balance ya, menjaga untuk diri kamu lebih seimbang, pemikiran, kehidupan, oke, emosional ya. Karena disini ada tipikal orang yang mungkin karena dia punya luka inner child, sehingga kadang marah meledak-meledak, atau butuh melampiaskan untuk orang lain, atau ada yang melampiaskan dengan barang. Kalau aku bilang disini, handle yourself, oke. Kendalikan diri kamu. Karena dengan kamu marah, ya marah wajar, tapi dengan kamu berlebihan, memberikan reaksi berlebihan, itu akan menurunkan vibrasi kamu. Jadi, vibrasi kamu akan low. Semakin kamu low, semakin kamu apa ya, kayak akhirnya merasa negatif dalam hidup, dan kalau terhubung dengan kayak maaf nih dunia sihir, dunia magic, dunia apapun, orang-orang tuh bisa cepat untuk menyerang kamu. Tapi kalau energi kamu tuh positif, energi kamu tuh happy, ya, energi-energi negatif itu akan susah untuk menyerang kamu atau masuk ya, ke dalam tubuh kamu. So, it's just a reminder buat kalian, take it or leave it up to you, oke. Disini aku dapat fertility, ya aku lihat ke depan ada rejeki yang luar biasa, dear. So, buat kamu yang juga memanifestasikan punya baby, aku lihat akan datang segera, akan hadir ke kamu, ya, aku lihat pasangan hidup, atau aku lihat disini ada baby boy, mungkin kamu akan punya anak laki-laki, ya, disini, oh my goodness, manifestasi perayaan bahagia kamu hadir, mungkin baby shower, bridal shower, sorry, mungkin disini birthday party, mungkin disini terhubung dengan engagement, atau mungkin wedding, apapun, disini pertenangan, pernikahan, kemudian disini ada, apa ya, perayaan baby, apapun disini, dear, oke. Kemudian disini ada leaving, ya, aku lihat kamu melepaskan sesuatu hal, mungkin seseorang inisial L, atau kamu ada huruf L dalam namanya, ya, aku lihat kamu melepaskan hal-hal yang tidak like kamu pertahankan, kamu move on, kamu membangkitkan diri kamu, dan kebanyakan dari kalian sudah menemukan diri kalian, apa yang kalian mau, patient kalian, dan lebih setting boundaries, oke. Kemudian disini, ya, release, release, ya, setelah leaving, release, kamu melepaskan disitu, kamu meninggalkan, mungkin kebiasaan buruk di masa lalu, habit-habit disitu, sekarang kamu kayak apa ya, mengubah pola hidup kamu lebih sehat, kamu disini kayak lebih menangkan pikiran, berdamai dengan diri kamu, ya, ada situasi di mana itu bisa di bawah kendali kamu, dan ada situasi di luar kendali kamu. So, ya, seperti itu, dan kamu sudah bisa kayak lebih selektif, oke. Different, ya, aku lihat ke depan, situasi akan berubah, dear, dan kamu akan mengalami perubahan besar, atau kamu akan berada, atau kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, pokoknya berbeda dari diri kamu yang dulu, ya, atau mungkin kamu akan ada kejutan spesial, ya, perayaan bahagia kamu hadir, so even disini aku dapat toxicity, ya, kamu melepaskan hubungan toxic, hubungan karmik, hubungan lesen, hubungan narsisistik, ya, abusive, atau apapun, ya, pokoknya seseorang yang banyak red flag, dan kamu juga disini kayak mengenali apa sih red flag dalam diri kamu, apa sih yang buruk dalam diri kamu, dan kamu memperbaiki healing, dan lebih meningkatkan vibrasi kamu untuk arah yang, atau energi yang lebih positif, oke. 11-11 mungkin ini pertanda, kamu sering melihat angka ini, dan even disini aku dapat kayak energi 11-11 mengindikasikan you are on the right path, atau mungkin awal baru itu akan hadir buat kamu, kamu berada di jalur yang tepat, lanjutkan, keep continue, keep doing your work, lakukan yang terbaik, manifestasikan, oke. Oke, manifestasikan, oke, let's see lagi disini, ya, relax and calm, tenangkan diri kamu, tenangkan pikiran kamu, enjoy, nikmati hidup disitu, akan ada keajaiban yang luar biasa, miracles, akan ada kebahagiaan yang ekstra luar biasa hadir buat kalian, ya, angels, aku lihat disini kayak spirit guides, malaikan-malaikan disekitar kamu, support kamu, atau disini kayak lebih meningkatkan vibrasi, karena kamu akan menarik vibrasi yang sama dengan yang diri kamu, dan seseorang yang loyal akan datang, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang mapan, seseorang yang devoted, berdedikasi tinggi, akan datang ke kamu, tapi satu, kamu harus loyal dulu sama diri kamu sendiri, karena komitmen itu dengan diri kamu sendiri, kalau kamu udah bisa berkomitmen dengan diri kamu, mencintai diri kamu, cinta terbaik, dan komitmen terbaik itu akan datang, it's coming for you, okay, traveling, aku lihat disini ada energi long distance, ada energi, apa ya, seseorang yang mungkin jauh, internet, online, social media, ya, even disini aku dapat, oh my goodness, ada passion, ya, aku lihat seseorang terhubung dengan kamu, dia sangat suka sama kamu, ada passion yang luar biasa, kamu akan dilamar, ini juga akan ada perayaan, kamu akan dilamar seseorang segera, oke, mungkin energi seseorang yang jauh, oke, mungkin energi seseorang long distance, seseorang akan melamar kamu, dia, jadikan ini afirmasi, visualisasi, oke, asumsi, dan manifestasikan, ke depan akan terwujud sambil berdoa, ya, apa ya, berdamai dengan diri kamu, lepaskan apapun yang membuat kamu kayak galau, ya, atau mungkin kamu konflik dulu dengan di masa lalu, pokoknya perbaiki dirimu, fokus di pekerjaan, fokus kepada diri kamu lebih baik, pernikahan itu hadir, oh my goodness, oke, pernikahan, dan disini aku dapat bottom of the deck, manifesting, oke, kartunya agak besar, but that's okay, manifestasi terbaik kamu hadir, oh my goodness, ya, aku lihat pun disini finansial kamu, apa ya, kalau aku bilang akan semakin stabil, kamu akan dealing dengan seseorang yang terbaik, ya, perayaan, perayaan pertunangan, perayaan pernikahan, kamu akan traveling a lot, what else is in you, my dear, what else, apalagi coba yang datang ke depannya buat kamu, oke, manifestasi bahagia kamu akan datang, so, lepaskan energi-energi buruk, cemburu, ya, lepaskan energi kayak, ya, ngebuat kamu negatif, dan berpikir lebih positif, pasangan terbaik kamu hadir, kamu akan menikah, kamu akan dilamar, kamu akan bertunangan, kamu akan traveling a lot, dan, yes, aku lihat disini akan banyak kebahagiaan yang, akan ada banyak kebahagiaan yang datang ke kamu, tapi, the last deck, mungkin aku coba lihat dari taruhnya, oke, five of sword, yes, maafkan, healing, berdamai dengan diri kamu, dengan pikiran kamu sendiri, ya, releasing, ini di eight of cups, melepaskan energi-energi yang toksik, this, itu, dan, yes, dengan kamu membuka hati, membuka awal baru, komitmen, ini sama dengan marriage, ini sama dengan komitmen yang sangat kuat, kebahagiaan, hubungan yang stabil, seseorang yang se-loyal itu, seseorang yang leader, protector, provider, oke, seseorang yang, kalau aku bilang akan benar-benar sayang, bertanggung jawab, memperjuangkan kamu, ya, Gemini Libra Aquarius, Stauros, Sergo Capricorn, Pisces, Cancer Scorpio, juga mungkin penting, oke, so, kalian bisa afirmasikan, asumsikan, semakin dekat ya, pernikahan kamu yang semakin dekat, momen bahagia itu yang semakin dekat, traveling itu semakin dekat, semakin dekat di tahun ini, oke, so, afirmasikan, asumsikan, visualisasikan, dan selalu manifestasikan, I hope you enjoy it, thank you so much, my lovely dear, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice, bye, thank you, selamat menikmati